Mbak Behaikal, Mbak Behaikal tadi sebutkan, ada banyak yang kemudian disampaikan oleh Mas Roy dan itu kejanggalan, sudah disampaikan. Apa komentar dari Mbak Behaikal? Komentar saya begini, Mas Roy ini kan ahli IT, ya jangan terlalu malu-maluin juga sebagai ahli IT gitu. Kalau cuma lima orang berkata dilok gitu ya, ada jutaan orang Mas Roy yang bilang gak gak dilok. Ada jutaan ahli Mas Roy yang gak bilang dilok. Speak up, tampil, kalau berani tampil. Omong kita debat-debat ilmiah. Setiap saat juga tampil Mas Roy. Mana? Dari awal Mas Roy bilang anggaran, 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 pemborosan, pemborosan, percayalah Mas Roy, gak akan merubah hasil. Gak akan merubah hasil. Kalau soal siapa yang tadi bilang Januari, jauh-jauh hari saya udah bilang Pak Ganjar itu paling tinggi 17, 18, saya udah bilang di Instagram 4 bulan yang lalu. Tahu dari mana tuh, Pak B? Ada emang orang PAN, orang PKS, orang Gerindra, orang siapa yang pilih Pak Ganjar? Dugaan saya, asumsi saya. Angka itu dapat dari mana? Dari PDIP. Maksudnya? PDIP itu kan 19 persen. Kurang lebih 2 persen yang tidak memilih Pak Ganjar. Itu saya sebutin beberapa bulan yang lalu, ternyata tepat, apa itu artinya dilok. Oh, hitungannya seperti itu, 19 persen. Gak ada yang pilih Pak Ganjar, kecuali orang PDIP. Dan sebagian PDIP kita tahu gak suka dengan Pak Ganjar. Sehingga saya berasumsi Pak Ganjar kurang lebih 17, ada di Instagram saya 4 bulan yang lalu, 4-3 bulan yang lalu. Jadi gini loh, jangan memainkan narasi-narasi curang, 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 curang. Kasian kepada orang yang betul-betul mencintai 02 dan tidak curang. Saya mau kasih gambaran sama semua teman-teman begini ya. Biar adil nih pikirannya, biar adil pikirannya. Kesalahan satu orang tidak boleh disalahkan kepada semua orang. Ini asumsi. Bukan, ini fakta. Saya akan menceritakan satu menit kisah. Seorang wanita di zaman Madinah. Ditarik jilbabnya oleh seorang Yahudi ketika wanita itu belanja di warung Bani Kudai Nuka. Bani Kudai Nuka ini Yahudi. Dan rupanya si Yahudi ini menarik jilbab si wanita. Dan terbukalah auratnya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah menyalahkan semua Yahudi? Tidak. Siapa yang disalahkan? Yang tarik doang. Ini, ini kalau mau jujur. Kalau mau, sebentar, sebentar. Ini kalau mau saya ceritain yang sebenarnya ya. Saya baru ngangkat mic, sudah. Sudah, sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar ya. Ini satu. Yang kedua, yang kedua. Ingat waktu kasus pembakaran bendera oleh Banser di Garut. Kebetulan saya yang diutus. Orang marah sama Banser. Saya bilang tidak boleh marah sama Banser. Siapa yang bakar itu diteliti. Kalau perlu diadili. Jangan menyalahkan semua Banser. Sama dengan satu kapolda menyalahkan semua polisi. Tidak boleh menyalahkan institusi polisi. Siapa oknumnya? Hari ini cerdaskan masyarakat Indonesia dengan cara-cara kayak gitu. Oke, gini, gini. Siapa yang curang? Siapa yang curang? Gini. Tangkep. Setuju. Dua minggu yang lalu. Siapa yang curang, tangkep. Dua minggu yang lalu Mas Aiman. Siapa yang curang, tangkep. Ketua KPU yang inisialnya itu. Kalau soal, sebentar, masih saya belum disuruh sebentar. Oke, belum selesai. Belum selesai. Kalau soal utamanya si rekap dan segalanya gitu ya. Ya kita tahu gitu loh. TPS 02 di Lampung. 3 juta satu TPS untuk Pak Anies Baswedan. Gak ada yang ribut Mas Ron. Karena kita tahu itu kesempatan error. Kalau Mas Roy bilang, 1919 sudah, Indonesia Barat, Indonesia Timur, itu sangat tergantung dengan kelancaran komunikasi. Gak mungkin. Ketelak, gak anak gimana? Itu muskil. Gimana gak mungkin? Belum ada suara masuk kok. Gimana gak mungkin? Dari Aceh masuk. Digital evidence-nya ada? Dari mana pun ada kemungkinan. Jangan berapa itu Mas Roy? Jangan mengkodohi masyarakat Indonesia. Sudah, nanti ada buktinya digital evidence-nya. 19.36 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat sudah muncul. Itu real count ya maksudnya? Ya. Real count. Di Sirekap. Di Sirekap. Lagi pulang kita sudah tahu bahwa hitungan yang sebenarnya dipakai itu ada. Suara yang masuk itu bukan dari Indonesia Timur masalahnya. Dari? Belum ada suara yang masuk ke situ. Karena situsnya down. Situsnya down tiba-tiba muncul. Jadi komputer mati, komputer gak ada hubungannya dengan kemungkinan. Bayangkan, situs down yang disalahkan orang. Bisa saja sistem, bisa saja keadaan. Yaudah yang salahkan tikus, tikus, tikus. Mouse-mouse-nya yang salah. Iya. Gini, gini, gini. Gini, Beb. Iya. Dua minggu yang lalu. Cerdas kata salahkan gitu loh. Kalau real count bukan patokan. Real count bukan hitungan. Katanya satu menit. Real count alat batu. Ini udah tiga menit lebih. Si rekap maksudnya. Si rekap alat bantu, real count yang benar. Real count hasilnya udah kelihatan sekarang. Oke. Semua orang sedunia, bukan se-Indonesia. Sedunia tahu bahwa metode yang namanya quick count itu adalah metode internasional. Iya, iya, iya. Tiba-tiba semua menyalahkan quick count. Kalau sedunia kemarin, kemarin juga ada anggota Komnas HAM PBB dari Senegal. Itu juga tahu. Jadi jangan membuatkan narasi-narasi yang membodohkan. Tahu gak kasus di sidang. Kasus di sidang. Komite HAM PBB. Iya, Komite HAM PBB mengatakan Pilpres di Indonesia itu ada cawe-cawe atau ada ketidaknitralan. Baca gak Pak? Saya paham Pak. Ya udah. Gampang Pak. Bapak mau pesen suara apa di sana? Loh ini. Iya, gampang banget. Oke gini, gini. Belum internasional, belum gue internasional. Masih lokal, masih lokal. Yang suka pesen suara kayak gini. Gak, gak.